Intro Pasar Mura Ramadhan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi kerjasama DPD KNPI dan Kimpenggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar dibuka oleh Ketua TPPKK Haji Andi Duyanti Musilipa Basli di lapangan pemuda Batang Mata, Kelurahan Batang Mata, Kecamatan Bontomatenek, Jumat 7 April 2023. Pasar Mura yang digelar sehari ini menyiapkan 450 paket, satu paket senilai Rp90.000. Warga sudah bisa memboyong 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara tim penggerak PKK Kabupaten dengan KNPI Kabupaten Kepulauan Selayar Di mana di Pasar Mura ini kami menyiapkan sekitar 450 paket yang akan kami salurkan ke Bapak Ibu yang berada di Kecamatan Bontomatenek ini. Tentunya harga dari paket yang kami akan salurkan nanti lebih murah dibanding yang ada di toko. Di kemukakan Pasar Mura ini merupakan pertama kali dilaksanakan yang dikerjasamakan dengan DPD KNPI. Dirinya berharap kegiatan ini bukanlah kegiatan yang terakhir, tetapi dapat terus berlanjut ke depannya. Yang diselenggarakan pada hari ini merupakan kegiatan yang pertama kerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten dengan KNPI. Saya berharap ini bukanlah kegiatan yang terakhir, tetapi dapat dilaksanakan kembali kegiatan dan bisa bekerjasama kembali. Musripa Basli juga menyampaikan selain Pasar Mura Ramadhan, dirinya bersama jajarannya akan memberikan bantuan sembako kepada warga yang kurang mampu. Menurutnya kegiatan ini rutin dilaksanakan pada setiap bulan Ramadhan. Yang kedua yaitu pemberian sembako bagi masyarakat yang kurang mampu. Insya Allah akan kami laksanakan besok dan ini kami laksanakan di sebelas kecamatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin kami laksanakan setiap tahun di bulan Ramadhan. Kegiatan ini terlaksana karena adanya dukungan dari para pengurus tim penggerak PKK yang memberikan bantuan untuk bisa kegiatan ini dapat terlaksana. Senara dengan Ketua DPD KNPI Selayar, Akbar Putra berharap agar kegiatan Pasar Mura ini benar-benar dapat meringankan beban masyarakat di bulan Suci Ramadhan ini. Harapan kami bahwa dengan hadirnya Pasar Mura ini dari KNPI dan TPPKK, masyarakat kemudian merasa terbantu, merasa diringankan, kemudian belanja kebutuhan-kebutuhan dapur di rumahnya masing-masing. Hadir pada Pasar Mura ini adalah Camat Bontomateknek, Andi Rusmin, Lura Batang Mata Said Arfandi, Ketua DPD KNPI Selayar, Akbar Putra, dan jajaran pengurus TPPKK dan KNPI. Tim Pemberitaan Humas Diskom Info SP, Kontributor Firman, Fotografer Mumin dan Tina, Videografer Aan Perdana, untuk Kepulauan Selayarkap.go.id Terima kasih telah menonton!